Ungkap perasaannya kepada Fena Melinda Ferry Irawan nikmati semua momen berdua Dilansir dari Tenpo.com Pasangan baru Ferry Irawan dan Fena Melinda sudah nyaman dengan perasaan masing-masing Keduanya tak sungkan lagi untuk berpose berdua setelah mengabarkan hubungan itu Disekalipun hanya melalui ungkahan foto di media sosial Terbaru, baik Fena maupun Ferry sudah mengungkap foto berdua di alaman Instagram Dan story mereka Selasa 14 Desember 2021 Jika biasanya mereka mengunggah foto dengan teman atau putri Fena Yakni Fania atau Bina Pagi ini Fena dan Ferry mengunggah foto mereka dalam jarak yang rapat Terlihat di foto itu mereka sudah nyaman dengan hubungan itu Aku hanya ingin bilang, aku sangat menikmati setiap momen yang kita lewati Tulis Ferry dalam keterangan unggahan foto itu ia menambahkan Tegar forever Di foto itu kepala Ferry dalam posisi bersandar ke kepala Fena Foto serupa juga diunggah Fena di Instagram storynya Berbeda dengan Ferry yang menuliskan perasaannya Ibunda Feral Bramasta dan Atala Noval itu hanya mengetek akun Instagram kekasihnya Unggahan ini diunggah ulang kekasihnya Sebelumnya di beranda Instagram Fena mengunggah foto bertiga dengan Fania Terlihat di foto Fania di pangku Ferry dan di rangkul Fena Kata Fania keluarga cemara terdiri dari Papa Ayam Anak Iyam, Mama Uyam Tulis Fena Unggahan Fena itu mendapat selamat dari Ratu Felicia sepuku Fena Kongres Mbak Ena Kamu berhak bahagia, aku bahagia untuk mombak Tulis Ratu Felicia Pada unggahan itu Ferry Irawan memberikan komentar cinta untuk Fena Melinda Ia tak lagi malu-malu mengungkapkan cintanya kepada sang kekasih Cinta kalian berdua Tulisnya Baik Ferry Irawan maupun Fena Melinda sudah sama-sama sendiri Mereka berpisah dari pasangan Ferry berpisah dengan Anggian Novita pada awal Oktober lalu Padahal Fena Melinda berpisah dengan Ivan Fadila pada Maret 2014 Ngebet nikah Fena Melinda meski belum lama cerai Ferry Irawan mendadak di kuliti mantan istri Sebut sering kabur-kaburan hingga tak pernah beri nafkah Dia cuma bawa badan Hubungan asmara antara Ferry Irawan dengan Fena Melinda akhir-akhir ini memang terus terjadi sorotan Meski sudah tak lagi muda, keduanya Mbak Muda Mudi yang tengah dimabuk cinta Bermula dari vlog Ferry Irawan mengungkapkan Fena Melinda adalah orang baik Mbak jodoh saat itu mereka kaget karena sama-sama mengenakan baju biru tanpa berjanji sebelumnya Hal itu sontak bikin Ferry Irawan salah tingkah Ia tak menyangka warna baju yang dikenakannya bisa sama padahal sebelumnya tidak janjian Karena aku juga kaget loh kok bisa sama bajunya kan gak ada janjian Kata Fena Melinda menimpali Perjumpaan mereka setelah itu pun berbuah menjadi kedekatan Nikah 2022 Fena bertanya ke Ferry apa resolusinya untuk tahun 2022 Awalnya Ferry bilang berdoa berikhtiar lebih giat lagi dan lebih keras lagi dalam menjalani hidup Kemudian Fena bertanya lagi apakah yang sedang ingin digapai pria yang dipanggilnya dengan ambi itu Mau memujudkan impianmu ujar Ferry Irawan masih malu-malu Ya bisa nikahin kamu lah Ujar Ferry lagi yang membuat Fena tersenyum Di sisi lain pernah bongkar aib mantan istrinya Ferry Irawan nangis Saat penyakit yang dialaminya dicap hanya akting belaka Diketahui diduga awal munculnya pernyataan itu dari sang istri Anggia Novita Menanggapi itu Anggia Novita pun angkat bicara Dia membantah pernah menyebut suaminya cuma akting Perlu jelasin ya Saya tuh gak pernah bilang dia akting sampai akhirnya dia nangis-nangis begitu Saya gak pernah bilang begitu Tolong ya Ujar Anggia Novita dikutip dari kanal youtube Star Pro Indonesia Kemudian Anggia Novita pun menjelaskan bahwa Ferry lah yang meninggalkan dia pada bulan Ramadan lalu Jadi gini dia itu meninggalkan saya dari bulan puasa 6 hari sebelum lebaran Dimana saya berdua dengan anak saya Saya kan bingung dia bilang mau ninggalin saya Kamu mau marah terserah saya gak mau disini lagi Ungkap Anggia Novita Pada saat itu Anggia Novita tak tahu harus melakukan apa untuk suaminya Anggia Novita pun mempersilahkan Ferry Irawan untuk pergi dari rumah Saya mau ngomong apa lagi sebagai perempuan Yaudah gak apa-apa silahkan Saya bilang begitu Dia tidak pernah hubungi saya Pas lebaran emang bilang maaf lahir batin Sambungnya lagi Anggia Novita juga membukar fakta mengejutkan Dimana ia menegaskan bahwa tidak pernah mengusir Ferry Irawan dari rumah Ferry Irawan keluar dari rumah karena keinginannya sendiri Dia whatsapp kakak adik saya Adik saya marah karena dia sering kabur dari rumah gak ada angin Gak ada hujan Kata Anggia Terus adik saya bilang kalau kamu kabur lagi Berarti kamu sudah talak karena sudah sering banget meninggalkan rumah Tutur Anggia Novita Kendati begitu Anggia meminta kepada pihak Ferry untuk tidak menudingnya lagi Anggia Novita juga mengaku lelah di tengah kondisi seperti ini Saya perempuan mana bisa ngusir dia cuma tahu banget kesalahan dia Gak perlu saya ungkapkan nanti jadi ghibah Ujar Anggia Novita Kalau saya fitnah saya dosa Saya tahu dimana dosa dimana enggak Tolong jangan dibolak balik Capek Ucapnya lagi Saya sudah capek dengan pekerjaan saya dan pegawai saya Kalau dia kan cuma bawa badan sendiri Imbu Anggia Novita Mantap menikahi Vena Melinda Ferry Irawan akan buat surat perjanjian pisah harta Ferry Irawan telah memantapkan hatinya untuk menikahi Vena Melinda Ferry Irawan bahkan Sudah minta kepada Vena Melinda untuk membuat surat perjanjian pisah harta sebelum menikah nanti Ferry Irawan beralasan bahwa hal tersebut dilakukan tulus karena dirinya mencintai Vena Melinda Hal ini diungkap Ferry Irawan saat dirinya dan Vena Melinda menjadi bidang tamu di kanal youtube Melanie Ricardo Pembicaraan kita udah mulai serius kita kan sudah bukan pacaran lagi tapi menuju pernikahan Aku bilang gini boleh enggak sebelum menikah aku minta sesuatu Ucap Ferry Irawan sebagaimana dikutip dari pikiran rakyat Underscore depok.com Dari kanal youtube Melanie Ricardo pada 18 Desember 2021 Dirinya meminta kepada Ibu Nda Atala untuk membuat surat perjanjian pisah harta Sebelum keduanya menikah nanti Aku pengen buat surat perjanjian pisah harta Tolong itu kamu tunjukkan sama anak-anak kamu Keluarga besar kamu Bahwa saya tidak punya niat jahat sedikitpun Yang ada dalam hati saya adalah niat baik Ujarnya Nantinya semua harta yang sudah menjadi milik ibu tiga anak itu Tetap akan menjadi milik Vena dan anak-anaknya Apapun yang didapat oleh Ferry nantinya saat mereka menikah juga akan menjadi milik Vena Apa yang sudah menjadi milik kamu itulah milik kamu dan anak-anak kamu Dan apa nanti yang akan saya dapat kalau seandainya kita menikah Itu akan menjadi milik kamu juga Unggapnya Dirinya mengaku akan memberikan semua harta yang didapatnya untuk istrinya Kelak Ferry mengatakan dirinya hanya membutuhkan cinta kasih sayang yang tulus dari kedua belah pihak Tetap akan aku berikan semua karena yang aku butuhkan adalah Ya rasa seperti ini cinta dan kasih sayang Yang tulus dari kedua belah pihak Ujar Ujar Ferry Irawan kepada Vena Melinda Terima kasih telah menonton!